Oke, tadi itu pertanyaan yang mengenai ukuran, ukuran buku. Tadi saya lupa namanya, tapi saya masih ingat. Ukuran buku itu sebaiknya berapa sih kalau untuk membuat buku foto gitu? Enggak, ukuran buku itu adalah ciri khas Anda. Ciri khas kemauan sebuah foto. Ada foto yang lanskap, semua yang tipis, bisa juga dibikin tipis ya. Jadi itu terserah pilihan. Tetapi untuk buku-buku yang akan terbit berikutnya lagi, sebagian ukurannya sama semua. Ini buku batik, kalau Anda lihat buku batik ini. Yang saya belikan tadi ini, dari jari 1 sampai jari 5 ukurannya persis sama. Sehingga kalau diatur di rak buku itu cantik gitu loh. Itu penting ya cantik. Seperti novel-novel Agatha Christie yang sama semua ya. Jadi kalau ditaruh di rak buku itu enak lihatnya gitu kan. Sama. Ini kalau saya nih 21 x 21 cm. 21 x 21. Jadi masuk tas juga masih enak ya. Masuk ransel masih muat. Enggak terlalu berat. Ya, cukup. Ini sih setidak saran ya Bang ya. Balik lagi ke masing-masing ya. Ya. Ada buku yang sampai tebel yang minta ampun, bawa aja udah gak nyaman. Buka aja di panggut, harus ditaruh di meja aja. Jadi sambil nonton TV itu gak enak bukanya. Itu harus dipikirkan juga ya. Terus soal kateren, soal kertasnya juga. Karena kita beli kertas dulu kan, milih kertas. Kertas itu ukurannya juga gak cuma satu karena gak ada berapa-berapa. Kalau dipotong, dilipat-lipat segala, efisien berapa, kebuang berapa, itu harus dihitung-hitung semua. Di kompas gram media itu dulu, kertas koran, jadikan tabloid. Nisanya itu pas yang jadi komik Doraemon. Jadi komik Doraemon itu, yang di Jepang kan apa? Itu hanya kertas sisa. Dan kufuk boi, Doraemon semua kan ukurannya sama. Itu adalah potongan dari ukuran kertas koran. Dipotong jadi tabloid. Misalnya itu, sisanya aja jadi best seller gitu loh. Jadi itu soal efisiensi ya. Siap. Dulu kalau dengar Doraemon, kufuk boi itu adalah kertas potongan. Kertas sisa itu. Doraemon yang di, ya sisa koran. Sisa koran yang ukuran koran yang jadi tabloid. Tabloid kan lebih kecil. Efisiensi banget. Ini tadi pertanyaan dari Mas Ruang Foto nih ya. Ini udah nanya dua kali. Jadi takut kelewatan lagi saya bacain. Kalau misalnya bikin buku, apakah satu buku itu kita bisa menampilkan dua file? Maksudnya dua warna gitu. Misalnya BW dan color. Bagusnya bagaimana Bang? Saya juga pernah bikin waktu buku Komodo pertama. Terus diomelin sama Gato. Nah menurut abang sendiri gimana? Boleh gak sih? Atau apa? Pantes gak sih? Saya pernah bikin buku sendiri, Komodo. Terus saya tampilkan foto orang-orangnya BW gitu ya. Karena ego sendiri dulu ya. Tapi dikritik tajam sama Gatoe gitu kan. Nah menurut abang gimana? Sebaiknya. Kembali ke masalahan gini. Gak ada larangan. Anda gini. Ada namanya pakem. Ada namanya pakem biasanya. Biasanya. Biasanya, biasanya, biasanya. Kalau orang tuh semuanya hidup setelah itu biasanya. Dunia ini gak maju. Harus ada orang yang berani melawan biasanya itu. Sehingga ada kemajuan ya. Awal-awal fotogram yang ditemukan itu gak boleh backlight. Tapi begitu ada yang orang dibuat backlight dan keren. Foto backlight kadang-kadang keren kan? Foto backlight itu malah jadi lebih menarik. Sama dengan bikin buku. Bagusnya color-color aja hidup putih-hidup putih aja. Why not digabung? Cuma hasilnya kembali adalah coba. Anda pikiran terbuka. Anda buka-buka. Anda rasakan. Di daminya ya. Habis color, habis kuning tiba-tiba hidup putih. Terus merah hidup putih lagi. Enak gak? Kalau Anda merasa enak, go on. Go on. Kalau Anda nyeleneh, orang suka. Anda akan dibilang bikin tren. Anda nyeleneh, orang gak suka ya. Lain kali jangan gitu aja. Simple kan? Intinya adalah. Dunia ini memang menarik karena gak ada rumus. Adanya pakem. Nah pakem itu kalau kita langgar, kita bikin sesuatu yang mencoba sesuatu. Kita keluar dari kotak. Kotak yang itu-itu lagi lah. Jadi intinya adalah. Jangan takut untuk mencoba ya. Jangan takut untuk mencoba. Dunia ini maju. Ada orang ada yang mencoba-coba. Tapi setelah ngeliat hasilnya. Dari sisi publisher ya. Kalau kita mencampur dua foto. Apa? Dua warna. Oh ini di petanya menarik nih. Ini ada yang pakai putih, ada yang full. Nanti kita ngomong ya. Enggak. Dari sisi saya. Kadang-kadang itu tergantung percetakannya juga gitu. Karena yang sulit untuk sebuah buku foto itu adalah masalah cetakan gitu kan. Nah cetakan warna dengan BW itu ada perbedaan gitu. Kecuali kalau teman-teman bisa punya referensi tukang cetaknya bagus. Yang habis cetak warna dia terus bisa cetak BWnya juga hasilnya sempurna. Itu oke. Tapi kalau misalnya gak dapet tukang cetak atau percetakannya seperti itu. Lebih baik satu color aja menurut saya. Walaupun poinnya bebas-bebas aja ya Bang ya. Gak ada hukum dan gak ada hukuman untuk itu. Gak ada. Kalau kita langgar siapa yang hukum juga gak ada. Gak jelas siapa yang hukum. Oke. Pertanyaan siapa tadi Bang? Yang dari April mungkin? Ini sekarang ya. Untuk cetak ada yang full satu alaman. Ada yang gak full ya. Tergantung ukuran buku sama format foto. Kalau bukunya bujur sangkar kayak tadi itu. Terus kurator menentukan ini bikin lanskap yang tipis banget ya. Mau gak mau ada putihnya. Itu risiko. Putih itu risiko. Kayak gini ya. Ini ada yang full. Spread ya istilahnya. Ya full. Spread ya. Tapi. Kalau misalnya yang vertical. Nah. Seperti itu. Ya kan. Terus. Itu masalah rasa. Gak ada rumusnya ya. Gak ada rumusnya betul. Jadi kalau foto yang sebelahnya pakai putih. Sebelahnya full. Gak enak juga coba perhatikan deh. Kalau foto yang. Yang barusan dipamerin itu kan. Dua-duanya pakai frame putih kan. Kiri kanan. Ada bayangan. Yang kiri frame putih. Yang kanan. Yang kanan lanskap tipis kan. Gak bagus gitu kan. Masalah layout itu sangat penting. Makanya tergantung kurator layoutnya juga nih. Seperti saya nih. Betul. Kalau saya kan juga sebagai kurator layout. Ini misalnya pemilihan yang ada horizontal dan vertikal gitu kan. Oke dong. Ini kan binatang ya. Ini fotonya Pak Harpono Kurniawan Halim ya. Bosnya Pak Gus Santara. Ini di buku Wandering Over the Planet. Teman-teman bisa hubungin saya. Buku ini masih banyak ya. Kita gak jual bebas. Siap. Sekalian iklan nih. Ini adalah buku kedua. Buku bersama. Ini ada 23 orang fotografer disini. Kumpulan. Nah nanti mungkin juga akan bahas nih Bang. Bang mengkurasi buku satu orang fotografer. Dengan banyak fotografer. Perbedaannya seperti apa gitu kan. Apa-apa aja sih yang ditimbang. Kadang-kadang. Oke. Ego fotografer kan. Seperti Bang bilang luar biasa kan. Hanya untuk menentukan sampul aja. Pengen foto gue. Pengen foto gue. Pengen foto gue gitu kan. Apalagi sama Sri Kandi ya. Ya. Contohnya gitu. Jadi gini. Seperti bukunya Bu Shelly. Ya. Itu kan tunggal ya. Kan saya harus tau dulu Bu Shelly tuh. Saya buka semua fotonya. Gaya dia yang. Ada bukunya Satu Negara ini saya buang tuh. Kalau ada tau bukunya Bu Shelly ini Satu Negara saya buang semua. Karena gak nyambung sama yang lain. Jadi saya harus tau bahwa. Bu Shelly ini mau suka mencintai keindahan. Dia rekam. Jadi. Semuanya saya ngomongin itu. Begitu. Dia ke Filipina atau ke Perlutis ya. Untuknya itu dia ngomongin tentang bangunan semua. Itu kemudian saya gak nyambung. Terus saya buang. Satu Negara saya buang. Argentina ya. Jadi. Kalau satu orang. Kita kembali ke kata benang merah tadi. Kalau orang ini benang merahnya apa. Ya. Semuanya. Keindahan alam manusia. Sebagainya ya. Garis perahnya apa. Kalau bersama-sama. Nah kita mau bikin garis perahnya apa. Jadi kalau. Bonde of the planet kan semuanya. Keindahan tempat ya. Masih nyambung. Ada lima fotogopher mau bikin buku bareng. Ya mau bikin buku bareng. Satunya foto-foto human interest semua. Satunya landscape semua. Bisa aja. Bapnya kita pisahin. Jadi. Si A. Katanya. Mereka foto human interest. Ya nanti. Bab human interest. Di bab itu ada foto si A. Ada foto B. Ada foto si C gitu loh. Jadi tergantung. Nah kita. Kurata itu menentukan. Dibendang merahin apa. Dibendang merahin per orang. Atau dibendang merahin per tema. Atau dibendang merahin apa. Bisa. Apapun. Atau hitam color dulu. Hitam putih semua. Atau art foto semua. Bisa aja. Bisa aja. Nanti dibikin babnya lah ya. Ya. Atau tema fotografen tentang extreme composition. Semuanya extreme semua ya. Gak masalah gitu kan. Karena kita ngomongin. Komposisi berat langit. Ya. Satu kok berat langit semua. Karena nanti banyak. Satu bab lagi berat pohon. Pohonnya nonjol kok ya. Terserah. Akhir semua kembali ke tema. Jadi. Sebuah buku itu. Jadi orang bisa bilang. Buku ini tentang apa. Tentang Jakarta. Buku ini tentang. Oposisi extreme dalam traveling photography. Misalkan seperti itu. Bisa aja. Saksa aja. Oke. Bang. Ini ada pertanyaan bagus dari Sambodo ya. Bagaimana memisahkan idealisme kurator. Supaya hasil akhir buku tidak menjadi. Atau mencerminkan idealisme pribadi kurator. Dibanding idealisme konsep berpikir fotografernya. Nah. Ini diskusi lah paling ya. Coba bang. Silahkan. Kurator gak boleh punya ego ya. Jadi gini. Kurator justru menggali ego si orang yang mau pameran atau orang yang membuat buku. Kurator itu adalah jadi hakim. Ya. Hakim. Semua pengalaman dia. Semua kalian. Dia itu hanya menjadi background. Background itu antara lain salah satu membuat dia dipilih. Tetapi. Dalam. Dalam. Jadinya buku itu. Udah terus. Personal si fotografernya yang muncul. Bukan. Gaya si kurator. Bukan. Kalau orang yang selama ini. Orang gak kena gayanya si A. Tiba-tiba di buku itu jadi kuat sekali. Ya kuratornya bagus. Bisa menemukan dengan style yang kuat gitu loh. Jadi ingat. Dalam sebuah buku yang dipameran atau buku. Gaya kurator tidak boleh kelihatan. Artinya kurator kalau sampai kelihatan kurator itu maksa. Maksa banget gitu loh. Tetap harus mencerminkan gaya. Gaya si fotografernya. Iya. Bisa mengangkat gaya. Dengan croppingnya. Entah dengan pemilihan apa. Tuk anonnya. Lurin apanya. Sebagainya. Sama seperti itu. Justru disitu tugas kurator. Ego kurator gak boleh keluar. Kalau kurator itu senangnya. Dia suka sekali foto-foto BW. Semua di BW sama kurator gak boleh. Gak bisa. Gak bisa. Itu udah di luar kewenangan surat kurator. Itu ya Mas Ambodo ya. Ini pertanyaannya nih ke saya kayaknya nih. Estimasi biaya bikin buku itu berapa ya? Dan berapa eksemplar minimal? Nah. Kalau estimasinya gini. Semakin banyak teman-teman cetak. Karena yang mahal itu biaya ongkos cetak. Semakin sedikit semakin mahal sekali gitu. Nah. Kalau faktor-faktor biaya pembuatan sebuah buku ya. Cuman biaya kurator sama publisher. Langsung angka aja ori mungkin. Langsung angka aja mungkin seperti bukunya Buselli. Kalau bikin seribu berapa, lima ratus berapa, seratus berapa. Kira-kira mungkin tutup poin itu. Kalau nih. Saya lupa. Kemarin untuk 300 buku ya. Buselli itu mengeluarkan sekitar 50 juta. Ya. Jadi cetak 300 buku. Eh sorry. 500 buku. Kalau gak salah. 500 buku sekitar 55 juta. Itu udah termasuk biaya kurasi, biaya publisher, segala macem. Nah. Tapi seandainya. Kalau misalnya Buselli nyetak seribu buku. Kalau nyetak seribu buku itu biayanya cuman gak nyampe 100 juta. Cuman sekitar 80 sampai 90 juta. Kurang lebih. Jadi sangat besar sekali perbedaannya. Jadi kalau misalnya seribu buku. Dengan kurang lebih 200 halaman. Itu biaya satu buku jatuhnya cuman 100 ribuan. Kurang lebih. Nah. Nah rata-rata untuk harga buku seperti ini kan bisa 200 sampai 350 ribu. Jadi semakin banyak cetakan ya teman-teman. Ya semakin murah biayanya. Nah. Kalau cetak 100 buku itu lebih mahal lagi. Bisa 500 buku satunya jatuhnya gitu. Gantarannya seperti itu. Jadi kalau misalnya 500 buku kurang lebih sekitar 55 sampai 60 juta lah. Nanti juga tergantung jumlah halaman. Ya. Kurang lebih seperti itu. Terus ada dari Malimav tuh. Sam. Wah ini agak berbeda ya. Dari Herman B.W. Kalau penempatan narasi di buku foto esai yang benar atau menarik gimana sih bang? Penempatan narasi. Jadi kalau misalnya. Ini misalnya Mas Herman ini mau bikin foto buku esai. Buku foto esai. Penempatan narasinya tuh posisinya dimana yang nyamannya? Ini pertanyaan lucu loh. Yang nyaman gimana lah. Anda nyamannya gimana gitu loh. Sebenarnya kembali ke Anda. Menurut Anda nyamannya gimana? Menarik. Menariknya tuh tergantung siapa. Tergantung siapa. Makanya. Ada yang tiap foto langsung ada teksnya bisa. Atau pengantar dulu. Lalu baru foto-fotonya. Jadi tergantung nyajinya gimana. Teks dulu baru foto juga asik. Foto dulu baru teks juga asik. Foto teks-foto teks juga bisa asik. Tergantung layaknya gimana. Jadi keadaan ini supaya yang mana. Kenapa? Enggak ada aturannya bang? Enggak ada aturannya atau pakemnya? Enggak, enggak ada pakemnya. Jadi kalau di kompas itu. Esai foto itu. Teksnya dulu. Sekitar 2000 karakter ya. Terus disainnya foto 5-8 foto. Intinya adalah. Teks itu adalah memberi sisi naratif. Foto memberi sisi visual. Ingat. Jangan campur adukan ya. Mana yang memang. Kalau bisa enggak usah ditulis teksnya lagi. Bisa di visual. Yaudah enggak usah pake teks lagi. Itu seninya esai foto. Yang udah kelihatan. Udah kelihatan. Gambar kelihatan itu. Suku A. Lagi berburu. Usahakan. Orang bisa tahu infonya dari visual. Visual sama teks. Dua yang berbeda ya. Ada hal yang enggak bisa dipoto. Ada hal yang enggak bisa dipotret. Ada yang enggak bisa dipoto. Ada hal yang enggak bisa ditulis. Kira-kira gitu. Wajah enggak bisa ditulis. Kondisi enggak bisa ditulis. Keindahan segala itu. Ditulis susah ya. Tetapi ada hal yang enggak bisa dipoto. Yaitu misalkan kondisi yang mengandung angka ya. Rupiah menguat. Gimana fotonya gitu kan. Ada yang seperti ini ya. Contohnya ya. Ini buku saya beli di New Zealand ya. Ada yang seperti ini. Narasinya di sini. Tapi ada juga yang foto dulu ya bang ya. Semuanya. Terus di belakang dikasih narasi. Ini tuh balik lagi ke kitanya ya bang ya. Kayaknya gimana. Kalau fotonya itu udah cerita sekali. Orang biar liat foto itu terpesona dulu. Terus berarti oh tentang itu. Bisa jadi begitu. Jadi enggak bisa dibikin general. Karena tergantung flow-nya kayak apa. Terus foto itu tentang apa. Kita ngomongin katakan perburuan. Mahluk halus. Perburuan tentang satwa langka apa gitu ya. Ada pengantar dulu. Bahwa satwa ini sudah tinggal sedikit-sedikit gitu. Terus orang melengkap di gambarnya. Wah dimana-dimana terus belakangan. Oh baru tahu ini ternyata di lima pulau. Misalkan dan sebagainya. Jadi tergantung Anda membangun emosinya kayak apa. Disitu seninya layout ya. Layout tuh seninya adalah. Gak cuma enak dilihat. Tapi enak dirasakan. Itu yang lebih penting lagi enak dirasakan. Di koran pun juga sama. Seperti. Makanya kalau misalkan saya foto. Waktu saya redaktor di Kompas. Saya foto itu. Tiap foto harus punya dua formatnya. Siapa dekat. Siapa dekat kalau bisa punya long shotnya. Punya close upnya. Jadi. Yang ini bagus ya long shot ini. Habis close up terus ini. Punya gak yang ini long shotnya. Fotografisnya harus bisa supply. Jadi. Oke. Layout tuh masalah rasa juga. Gak semata-mata keindahan visual. Enggak. Masalah keindahan saat dirasakan flow-nya. Dan sebagainya gitu. Oke. Nah. Ini pertanyaan dari Herman lagi. Untuk buku foto. Masalah deskripsi. Itu. Berapa persen sih kira-kira untuk deskripsi? Nah. Gak bisa juga. Kalau di koran. Sebuah foto judulisik yang kuat. Itu teksnya kalau perlu sesingkat mungkin. Foto plus teks. Jadi 5W 1H. Ada yang gak bisa difoto. Nama orang. Nama tempat sama tanggal ya. Jadi kalau sebuah foto itu udah komplit banget. Teksnya itu paling hanya. Dimana. Siapa. Dia sama. Kapan itu terjadi gitu loh. Jadi teks itu berapa panjang. Kalau bisa sesingkat mungkin. Kalau ngomongin buku foto ya. Teks itu hanya. Hal yang gak bisa digambarkan oleh foto. Tambahin di teks. Jadi orang bisa biar. Menikmati foto. Tapi kalau novel. Foto itu kadang-kadang hanya. Kayak apa sih orang yang ingin tahu tuh loh. Orang menikmati kata-katanya gitu loh. Kayak komik. Komik itu kan kata-katanya sedikit sekali. Kalau memang harus gak ada kata-kata gitu. Jadi. Berapa panjang kata-katanya. Kalau ada bisa sesingkat mungkin. Ya ada main fotonya dengan kuat. Kalau perlu teksnya gak ada sama sekali pun bisa. Tapi gak mungkin teks sama sekali gak ada. Karena. Ada beberapa hal gak bisa di foto ya. Seperti nama tempat. Nama orang. Tanggal. Dan house. Segala itu kan gak mungkin. Belum betul. Belum betul. Ada yang verbal. Ada yang visual. Nah. Kalau kamu ngomongin buku foto. Verbalnya. Sesingkat mungkin. Oke. Nah. Ini dari Iman ya. Pertanyaan dari Mas Iman. Kualitas sebuah buku foto. Terlihat dari sisi mana? Dari garis merah sebuah buku foto tersebut. Atau gimana? Jadi dia menanyakan kualitas. Kekuatan. Dari sebuah buku foto. Ya. Kalau buku foto itu. Karena foto-foto traveling. Traveling. Sampai orang kepingin ke tempat itu. Itu fotonya sukses. Buku-buku travelingnya. Kalau buku personal. Orang pamer. Bahwa dia pernah kemana-mana. Orang lihat. Wah bagus-bagus semua. Itu juga sukses. Jadi. Makanya tergantung goalnya. Buku ini mau ngomongin apa? Kalau buku ini dibegin oleh Pemda Samarinda. Katakanlah. Tentang keindahan Kalimantan Timur. Misalkan ya. Ya. Sampai di buku itu. Terasa Kalimantan Timur itu begitu indah. Buku itu sukses. Sukses. Goal itu harus. Harus. Pegangan utama kurator. Goalnya apa? Goalnya apa? Goal ini adalah. Saya mau menampung semua karya-karya fotografer. Dari provinsi ini. Itu usahanya lain. Bahwa semua fotografer terpakili. Kelihatan bahwa banyak fotografer dari provinsi itu. Dan karyanya lumayan semua. Itu goalnya sampai. Jadi sekali lagi kembali ke goal. Goalnya tentang apa? Ngomongin keindahan wilayah itu. Ngomongin tentang. Banyaknya fotografer kami yang. Skillnya tinggi. Jadi semuanya pamer high skill semua. High speed. Wow. Pamer-pamer aneh. Ya bisa. Jadi. Goalnya apa? Kalau goalnya tercapai. Foto bagus adalah foto yang sesuai. Dengan target pembuatannya. Targetnya apa? Foto menu. Targetnya adalah kelihatan enak. Ya kan? Foto menu. Lomba foto menu. Lomba foto menu. Waktu itu. Siapa ya? Ulang tahun. Lomba foto. Lemper. Lemper. Wow. Pakai lighting. Wow. Lompernya jadi kayak pelangi. Keren dari sisi lighting. Tapi dari sisi foto food gagal. Ya kan? Jadi bagus itu tergantung targetnya apa. Mau tekan lemper. Dengan warna-warna yang aneh-aneh gitu. Kalau. Untuk kategori fashion. Wow. Menang. Tapi untuk kategori foto food. Jelek. Saya pakai lemper warna ungu gitu loh. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Apakah kurator juga menyarankan melakukan editing. Untuk beberapa atau seluruh foto yang dipilih. Menyarankan editing. Kalau saya kurator. Ambil semua saya edit. Saya crop. Pasti lah. Iya. Karena kontrasnya ketinggian. Ada buku. Fotonya Bu Sally itu yang. Dia serahkan kontrasnya tinggi sekali. Jadi fotonya gak enak dilihat. Saya turunkan kontrasnya. Saya bilang sama Dodi. Dodi ini kontrasnya saya turunin. Jadi lebih enak dilihat. Jadi. Editing itu adalah refining ya. Jangan. Kututik ya. Tidak pernah ada foto jelek. Jadi bagus karena editing. Gak pernah ada. Yang ada adalah foto yang punya potensi bagus. Cuma potensinya belum tergali. Kalau foto jelek di edit. Jadi bagus belum pernah ada. Contoh foto ini ya. Ini foto. Ini yang. Contoh banget ya. Ini foto saya sendiri nih. Lihat ya. Ini foto aslinya kan gak enak banget kan. Tapi di edit sedikit ya. Loh. Ya. Cuma. Saya biruin. Jadi menarik. Jadi berubah sekali. Jadi foto ini bukan jelek. Punya potensi bagus yang belum tergali gitu loh. Ini cuma saya kontrasnya naik. Saya jadi kebiru-biruan ya. Jadi. Saya bikin suasana pagi. Tapi saya bikin blue hour. Seperti itu. Kira-kira. Jadi kira-kira gini. Orang suka salah ya. Editing itu bisa nolong gak. Editing itu adalah foto yang sebenarnya punya potensi bagus. Cuma potensinya tuh terkubur. Diangkat. Saya belum pernah ketemu foto jelek di edit jadi bagus. Tunjukkan ke saya. Belum pernah ada. Udah hancur-hancur banget udah gak bisa diapa-apain. Oke. Salah angle itu udah gak bisa di edit ya. Salah angle gak bisa di edit. Udah parah kalau begitu. Salah momen, salah angle gak bisa di edit. Oh ini dari Mas Ranar. Ini pertanyaannya. Ya mungkin saya juga bisa bantu jawab nanti. Saya pernah melihat ada fotografer yang menjual bukunya. Menjual bukunya dengan sistem pre-order. Dummy-nya sudah ada. Apakah ini bisa jadi pilihan saat fotografer mulai membuat buku. Mohon sarannya. Iya bisa untuk ngumpulin dana. Tapi Anda harus yakin bahwa Anda disukai orang. Kalau kata-kata sama sekali orang belum dikenal sama sekali. Terus bikin pakai pre-order. Siapa yang mau bayar pre-order gitu loh. Kayak beli kucing dalam tarungan. Tapi kalau seorang fotografer yang orang udah sering karya bagus. Waktu dia bikin lagi gak ada dana. Dia bisa main pre-order. Bisa main pre-order. Itu membantu biaya cetak. Kalau mungkin saya tambahkan. Kalau kita misalnya. Untuk pre-order juga. Biasanya kita sudah punya target. Kita mau nyetak biasanya 500 atau 1000 buku. Nah untuk pre-order itu hanya membantu. Kalkulasi. Kira-kira dari 1000 ini berapa sih yang akan keluar nih. Dengan pre-order dulu gitu. Jadi kita akan tahu. Berapa tambahan dana yang kita perlukan untuk nyetak 1000 buku gitu. Karena prinsipnya kalau nyetak buku itu. Seperti yang saya jelaskan tadi. Semakin banyak cetakannya itu. Biayanya semakin murah gitu. Kurang lebih seperti itu. Juga saya juga pernah dengar. Kalau misalnya di Grand Media ya. LX Media itu. Itu kan untuk ngedebitkan buku kan minimal dia cetaknya 5000 sampai 10.000. Supaya untuk dapet kosnya itu minim banget. Karena biasanya Grand Media itu harga jual buku itu gak boleh lebih dari 100.000. Informasinya dulu seperti itu. Jadi cetaknya banyak dan bener-bener nekan kos di sana. Tapi terbantu oleh jaringannya. Ya kan. Etak 10.000 dia punya 100 jabang ya gak ada masalah sih sebenarnya seperti itu. Kurang lebih begitu. Nah oke. Terus itu ya mas Ranar kurang lebih. Ranar kan Sabtu ngomong kan. Ranar Sabtu itu ngomong kan. Iya. Nah ini dari Sambodola gini. Kenapa ada dalam sebuah kurasi kadang-kadang memakai dua kurator. Dari dua background yang berbeda. Contohnya pameran Pak Suheri. Sampai Pak Suheri sampai stress. Dan ingin batalkan pamerannya. Wah ini subjektif nih. Kalau buat buku di Kemilau. Rata-rata kita pakai dua kurator. Saya salah satunya untuk kurator kedua. Sekaligus layout biasanya. Tapi kalau untuk pameran gak tau nih. Bang Herbain nih yang lebih sering pengalaman untuk pameran. Jadi gini loh. Rumus tuh gak pernah ada ya. Kuratornya mau 10 juga bisa. Perkara jadi lebih pusing itu juga urusannya yang lain. Tapi intinya adalah kurator itu adalah membantu mengarahkan. Kalau yang ngarahkan gini lah. Kayak mobil buat belajar setir ya. Intinya sebenarnya ikut pegang setir juga itu kan. Untuk mengkoreksi. Jadi ada seorang kurator mungkin dipilih karena dia punya mata yang tajam. Tapi dia punya tidak kepekaan sama ini. Di koran itu adalah ada redaktur, ada pakai redaktur ya. Saya dulu wakil saya kartun Riyadi Senior. Saya milih bisa dengan emosi saya. Waktu foto Julian yang cewek terkapar itu. Saya mau taruh halaman satu itu. Emoji saya di lapangan. Saya berasa foto itu lah halaman satu. Kata Kartono hati-hati. Ini bahaya. Akhirnya foto itu taruh halaman tujuh. Halaman tujuh itu halaman yang sangat jarang fotonya nonjol ya. Ditegelamkan lah katakan itu. Di koran itu kompas itu yang kuat itu 1, 15, sama 16. Itu orang biasa 1 langsung ke belakang. Bukan 1. Nah itu foto-foto yang hot itu di 1, 15, dan 16. Jadi ada orang satu yang ngingetin lagi itu membantu. Jadi kuratornya 2. Satunya mungkin memandang sisi alur. Satunya memandang sisi kepantasan. Satu lagi memandang sisi keindahan bisa jadi. Seperti saya bilang tadi, layouter itu kan salah satu kurator juga. Untuk masalah rasa dilihatnya ya. Seorang layouter yang bagus itu dia mikirin warna banget. Tapi yang pasti, kalau kuratornya lebih dari satu ya, keduanya harus klop dulu gitu ya. Contohnya gini deh. Saya waktu punya cara klik TV itu, ada foto yang saya ambil pakai DSLR, saya ambil pakai drone. Itu tonenya beda banget. Jadi begitu masuk di video, wah Allah, mas tonenya lompat banget. Nggak enak banget dari ini ke situ, nggak enak. Di batas saya, saya nggak terbiasa di situ, saya pasang, nggak masalah, jangan mas, nggak enak. Jadi akhirnya yang video dari drone itu di lain kali, pas kontrasnya turunin gini, gini, arahin gimana supaya nyambung sama DSLR-nya. Itu masalah mereka berpengalaman di video. Di batas saya ya, dari foto bawah, foto ke atas, menjumplang dikit ya nggak apa-apa. Tapi ternyata layout editor yang bagus, dia memutuskan, jangan mas, tonenya nggak enak. Maksudnya begitu. Oke, itu ya jawabannya ya. Bisa lebih dari satu, nggak masalah. Tergantung kebutuhan aja. Kalau memang jangan kayak organisasi di Indonesia, jabatan itu banyak banget, kerjanya baru dicariin belakangan. Jadi bukan butuh dulu baru dicari orangnya. Orangnya taruh dulu, jabatannya dia karang-karang. Itu jangan. Kalau emang butuhnya cuma kurator satu, ya satu aja. Nggak enak sama dia, dia akan jadi kurator juga lah. Terus dia ikut mimbrung semua, jadi pusing. Kira-kira gitu. Bang, ini aku ke atas lagi nih pertanyaannya tadi kelewatan ini. Sebentar. Nah, ini pertanyaannya sebenarnya udah kita bahas juga waktu pertemuan Kamis yang pertama dulu dua minggu lalu. Kalau ada orang atau women interest rate dalam sebuah buku foto, apakah diperlukan model rilis yang dianggap komersial. Jadi misalnya kita bikin buku foto nih, buku foto kita tentang street. Tentu street namanya street, ada orang yang difoto di jalanan, itu masuk ke dalam buku kita. Sedangkan buku kita buat komersial itu tujuannya. Apakah perlu model rilis dari orang yang terkena foto tersebut? Dulu kan udah dijelaskan. Sekarang mau dijelaskan lagi nih, Bang. Gini, kalau untuk news, Anda tidak perlu minta izin siapapun ya. News, koran, majalah, ya news ya. Kalau orang itu protes, malah jawabannya adalah seras diri lu di situ gitu loh. Jawabannya gitu ya. Misalkan ada bom meledak di semanggi gitu kan. Ngotrat semua. Terus semua di kompas. Ada orang lagi lewat nuntut kompas. Saya nggak minta izin saya. Eh, seras diri lu nih, Pak. Lu nyusain gue loh. Lu butuh minta semanggi, lu di situ gitu kan. Tapi kalau untuk buku itu gini, walaupun Pak Hukumnya nggak jelas ya, yang pasti Anda repot kalau ada orang iseng banget yang nuntut ya. Saya nggak setuju foto saya masuk di buku itu gitu. Ya, betul, Bang. Kalau di Amerika jelas, sebenarnya kalau luas wajahnya tidak sampai 6 persen. 6 persen itu 1.16 ya. Jadi Anda bayangkan foto itu Anda bagi kotak 4 sama 4. 4 vertikal, 4 horizontal ya. Kalau luas wajah itu nggak sampai satu kotakan yang 1.16 foto itu, itu bebas model rilis ya untuk foto-foto seperti itu ya. 6 persen. Seperti petanginnya seperti ini gitu kan. Nah, kalau kita traveling, kita katakanlah kemana-kemana atau seorang itu memang untuk turis gitu. Anda nggak usah. Anda nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Kayak ada seperti festival Wamina segala ya. Festival Lembapalim. Kalau itu memang untuk dipotraf, kalau ada buku Anda ada hubungannya sama pariwisata, nggak usah. Kalau Anda bikin konversi di tulisannya lain. Tapi kalau ada buku-bukunya Anda itu buku-foto ini tentang perjalanan Anda atau Anda tentang ngomongin tentang indahnya Indonesia, nggak usah. Itu memang nyambung sama waktu Anda motret kan. Tapi kalau Anda bikin kalender perusahaan Anda, itu orang itu dipakai kalender kalender PT Astra, PT Besar-Besar, itu bisa jadi masalah ya. Perkara orang itu kalah di pengadilan, tapi Anda kan tetap repot karena ada yang nguntut gitu loh. Intinya adalah, kalau buku Anda memang buku foto kayak catatan perjalanan Anda itu saya kira nggak terlalu komersial. Nggak terlalu komersial. Saya lagi mikir juga sih, apa seorang Steve gitu kan, dia apakah bayar semua model rilisnya? Karena buku fotonya itu kan, kalau misalnya Steve, ikonik fotograf ini, ini hampir semua kan potret semua nih Bang. Apakah dia minta model rilis semua gitu. Tapi kalau, dan karena buku ini kan juga komersil ya, dalam artian, untuk diperjualbelikan umum gitu loh. Apakah sebaiknya minta model? Ada yang nggak? Ada yang nggak seorang turis kameranya diambil monyet di Indonesia tuh, di Sulawesi, terus monyet tuh selfie?